selamat datang di channel daeng riski tv jangan lupa tekan like komen dan subscribe terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel daeng riski tv dimanapun teman teman berada di video kali ini kami akan berbagi rahasia tanaman cabai rawit tumbuh subur di keriting ya jadi disini kami ada dua contoh tanaman cabai rawit yang usianya kurang lebih 20 hari setelah tanam biji teman teman ini ya ya tanaman cabai rawit ini kami tanam di polybag ukuran 35 x 45 cm untuk tanahnya kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan skam padi dengan perbandingan satu banding batu disini kondisi tanahnya sudah mulai nyesut ya ini penting teman teman kita harus selalu menambah kapasitas tanahnya ya yang dapat memperhambat pertumbuhan tanaman cabai kita nantinya ya seperti ini teman teman oke untuk selanjutnya baru kita berikan pupuk untuk pupuk yang kita gunakan ini pupuk urea teman 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 pupuk urea itu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai ya dari daun ataupun dari bucu ya untuk takarannya 1 sendok makan pupuk urea untuk 1 liter air disini karena kita memupuk 2 tanaman cabai kita menggunakan potol atau ini aqua glass bekas ya teman teman dengan takaran air kurang lebih 200 ml air 250 ini teman teman jadi untuk takaran pupuk urea kita butuh 1.4 sendok makan saja oke ini kita sekanikan tanaman cabai kita seperti ini kurang lebih 50 ml per satu tanamannya ya jadi seperti itu teman teman ini kita tunggu kurang lebih 14 hari ke depan nanti akan kita lihat hasilnya tapi sebelum itu jika teman teman suka video ini jangan lupa ya untuk tekan like nya komen dan subscribe ya halo teman teman sahabat channel dan Reksi TV dimanapun teman teman berada di video kali ini kami akan menunjukkan hasil dari pemupukan pot besar yang lalu jadi seperti ini kondisi tanaman cabai rawit kita teman teman tumbuhnya sudah semakin besar dan daunnya sangat segar ya tanpa keriting ya jika sudah seperti ini kita akan lakukan pemupukan dengan menggunakan pupu buah yaitu pupu NPK tetapi untuk cara pemupukannya next video berikutnya ya oke teman teman sampai disini video kita kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati